Dua orang pelaku pencurian ratusan remote TV di dalam sebuah gudang di daerah Medan Tembung berhasil diringkus unit pidumpol Restabes Medan. Dalam menjalankan aksinya pelaku menggunakan mobil pick up dan dalam rekaman kamera CCTV tersebut terlihat mobil pick up yang dengan mudah keluar masuk dari dalam gudang membawa hasil curian berupa ratusan remote TV. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak lain bahwa otak pelaku pencurian merupakan penjaga gudang itu sendiri. Dalam penyelidikan petugas, pelaku mengaku melakukan pencurian bersama dengan rekannya sebanyak 6 orang yang sementara masih dalam pengejaran petugas. Kedua pelaku berinisial B dan A tertangkap atas laporan korban pemilik gudang yang mendapatkan gembok rusak dan terbelah. Setelah dicek, kotak yang berisikan remote sudah hilang. Mendapat laporan tersebut, petugas menit pidumpol Restabes Medan segera melakukan penyelidikan serta berhasil menangkap kedua tersangka. Penangkapan. Jadi dari hasil CCTV dan penyelidikan kita mengetahui pelakunya ada 6 orang. Dari 6 orang itu, kotak pelakunya adalah tersangka atas nama inisial U. Yang merupakan sebetulnya dia adalah penjaga dari gudang tersebut. Tapi pertama yang kita dapat informasi adalah kawannya, tersangka inisial B. Nah dia, perannya adalah memindahkan barang dari mobil yang masuk ke gudang, terus bergeser ke satu tanah kosong, nah disana mereka ganti mobil. Nah itulah peran tersangka si B, memindahkan barang tersebut dari mobil satu ke mobil lain. Menggunakan mobil lain, pelakunan? Menggunakan mobil, dua mobil. Dua mobil lain. Dua mobil kecil dipindahkan ke mobil besar. Yang dicurinya itu, Nen? Yang dicuri remote. Remote ya, benar. Kemudian dari tersangka B, kita melakukan pengembangan mengambil tersangka A. Nah dari tersangka A ini, kita melakukan pengembangan ke daerah Binjai. Yang mana kata tersangka A di daerah Binjai lah. Kini para pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Tabas Medan guna pengembangan lebih lanjut dan dikenakan pasal 363 dengan ancaman 7 tahun pidana penjara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.